Gula pasir, gula pasirnya jumlahnya bisa sesuai selera kamu, ini cuma seberapa banyak kamu mau bikin lollipopnya. Umysa, saya dan Umay, Umay makasih banget ya udah bisa nemenin Tante, Tante apa kakak sih? Kakak aja bagaimana. Kamu suka lollipop sayang? Suka dong kalau cabe baru gak suka. Oke lollipop itu sebetulnya buatnya itu gampang-gampang susah. Soalnya bahannya sebetulnya sangat sederhana sekali. Cuma gula pasir, air sama perasa, udah itu aja. Tapi kita harus tau tekniknya sayang kan. Itu buat apa tuh? Nah ini namanya Tandy Thermometer, termometer untuk permen. Jadi ini kepake sekali kalau kita bikin permen. Caranya sayang ya gula pasir, gula pasirnya jumlahnya bisa sesuai selera kamu. Ini cuma seberapa banyak kamu mau bikin lollipopnya. Kita tambahin air, gak ada ukurannya khusus. Jadi yang penting semua butiran gula pasirnya itu kena air. Jadi betul, tangan kakak harus bersih. Kita juga ngasih airnya hati-hati. Gak boleh gak ada yang terendam. Dan tinggirannya itu juga gak boleh ada butiran gula pasir di pinggirannya itu gak boleh. Gak boleh. Pokoknya gak bagus deh jadinya. Gincir. Iya. Nah ini kita kasih lemon juice. Cuma beberapa tetes aja. Ini juga untuk mengurangi kristalisasi. Jadi ini harus hati-hati sekali. Baru kita taruh temperaturnya. Temperaturnya juga harus bersih ya sayang ya. Jadi semua yang kena mesti bersih. Ini kita tunggu sampai dia suhunya 130 derajat celcius. Sementara kita nunggu. Untuk rasanya bisa sesuai selera pemirsa. Di sini kakak ada strawberry. Kamu bisa pakai pici putih. Nanti kita tambahin perasanya pas dia lagi setengah matang. Terus untuk hiasannya juga kamu bisa sekreatif mungkin. Ini gulanya warna-warni. Nanti kita pakaiin ya. Iya. Cetakannya ini udah kakak siapin. Jadi sekarang kita bisa mungkin mulai naruh beberapa. Dicetakan. Mungkin udah mulai bisa kita sprinkle. Untuk yang bagian ini. Nah coba kan. Boleh. Nah ini jangan diaduk sama sekali ya. Tapi pinggirnya. Pinggirnya dikasih air. Iya harus kita bersihin. Gak boleh ada butiran-butiran gula di sampingnya. Itu penting sekali. Dan jangan disentuh. Jangan diaduk. Jangan disentuh. Biarin aja nih. Nah ini bisa kita kasih. Tambah merasa. Merasa ya. Tapi dikit aja sayang. Jangan banyak-banyak. Bentar kemanisan ya. Enggak bukan kemanisan. Nanti dia pahit malahan. Jadi teman-teman ini agak sedikit ekstrim. Umay ini kamu harus hati-hati banget ya. Kakak takut deh kalau kamu niru ini di rumah. Kita bisa tahu kalau gulanya ini sudah keras atau belum. Jadi tangan kamu kamu dinginin. Ya terus kamu ambil. Tuh. Nah sekarang kamu taruh lagi di sini. Kamu lihat. Permennya dia masih agak soft. Jadi kalau kamu feel di tangan. Itu kamu bisa lihat. Dia lembut atau udah keras. Sayang ini udah 130 tuh. Derajatnya tuh. Ya jadi ini harus kakak matiin. Dan ini hati-hati. Ini panasnya luar biasa ya. Sekarang ini kita bagi empat ya sayang ya. Di sini. Satu. Dua. Iya ini yang masih bening. Jadi bisa kamu warnain. Sesuai selera. Tuh ada yang ini. Tuh ada yang. Ada yang. Ada yang. Ada yang ini. Tuh hati banget. Ini yang merah. Nah sebelum dia mengeras. Ini harus cepat kita cetak sayang ya. Jadi caranya. Yang ini. Langsung. Tuh. Tuh. Gantikan. Ups sama. Uh oh 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 oh. Tuh. Langsung kita kasih. Untuk lollipopnya. Kamu kasih itunya sayang. Sticknya sayang. Nah. Masuk. That's right. Kasih lagi. Kasih lagi. Uh yang ini ungu sekali ya. Kita tunggu sampai ini mengeras ya sayang ya. Iya. Jadi kita harus sabar sekarang. Lumai. Ini tinggal kita keluarin. Dari cetakannya. Ya. Nah. Lupa. Tuh. Lucu kan. Wah enak banget sih. Udah gak sabar nih. This is it. Lollipop ala Syamkara Queen dan Umar. Bye.